Ketua KKN Unigal Ciamis Hendra Soekarman mengatakan, sebanyak 1.133 mahasiswa mengikuti KKN di 4 kecamatan, yakni Pemarican, Banjaranyar, Cimbaragas, dan Cijengcing. Ketua Selatan, yaitu Kecamatan Pemarican, Kecamatan Banjaranyar, Kecamatan Cimbaragas, dan Kecamatan Cijengcing. Jumlah desanya sekitar 4, bukan sekitar, jumlah desanya adalah 40 desa yang ada di 4 kecamatan tersebut. Hendra menyampaikan tema KKN Kultur and Conservation. Mahasiswa ditekankan melakukan penelitian terkait konservasi. Ia menilai wilayah yang dijadikan tempat KKN cocok untuk konservasi. Untuk pesannya untuk para mahasiswa, Pak, pada saat KKN ini ada berapa bulan dan pesannya? Ini kita turun ke lapangan untuk KKN ini sebagai dharma perguruan tinggi yang mengusung pendidikan, penelitian, dan pengambilan kepada masyarakat sekitar 1 bulan lebih. Hendra mengatakan, mahasiswa diharapkan berupaya mencari tahu bagaimana cara menekan angka stunting sesuai dengan target pemerintah. Selain itu, yang paling utama mahasiswa akan sosialisasi pilkada. Jadi ada beberapa program yang sudah disusukan, yaitu program utamanya yaitu bidang kekemudahan dan penurunan angka stunting sebagai program nasional yang kita juga ada di Siamis. Kemudian pengabdiannya, yaitu melakukan sosialisasi terutama ikutnya di deskilkada Kabupaten Siamis, kemudian penurunan angka kerawanan. Hendra berpesan kepada mahasiswa agar menjaga diri di lokasi KKN, serta tetap konsentrasi dan konsentrasi dipimpin ketua kelompok masing-masing. Pesannya apa untuk mahasiswa? Pesan untuk mahasiswa ya tetap konsentrasi, tetap terkoordinasi dan tetap terpimpin oleh masing-masing ketua kelompoknya, kemudian tetap berkoordinasi dengan DPL di lapangan. Fahmi Harapan Rakyat Siamis